Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya Oke, di video kali ini Bang Buluk akan membagikan penjelasan mengenai beberapa kesalahan-kesalahan Fatal pemain pemula dan juga pemain free to play seperti saya ini Oke, sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya teman-teman Biar kalian semua tahu kalau Bang Buluk lagi upload video terbaru buat kalian semua Oke, langsung aja ya untuk yang pertama yaitu problemnya di polis teman-teman Di polis itu disini ya Kalian tahu sendiri sebagai pemain free to play Oke, nyari material polis ini sangat susah sekali teman-teman ya Nah, kemarin itu pas awal main sebelum polis itu saya melihat stat yang di boost Ini kayaknya status yang di boost yang paling tinggi ya teman-teman Dari enchant, dari attachment ini ya teman-teman ya Itu masih lebih tinggi polis karena dia presentase teman-teman naiknya Nah, jadi karena presentase kemarin waktu pertama main Langsung saya pencet semuanya teman-teman Saya naikin semuanya ya Ternyata ini kesalahan yang lumayan cukup patal Apalagi untuk pemain free to play Seperti saya ini Jadi disini ada setnya soalnya teman-teman Karena pemain-pemain free to play itu lebih bagus ngejar stat-stat yang kayak gini Nah, jadi disini keterangannya itu cuma butuh 6 pieces guys Untuk dapetin status tambahannya itu Nah, jadi teman-teman yang mau naikin ini Saya saranin ambil 6 pieces aja ya 6 jenis aja Jadi disini 1 yang dinaikin 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman Nah, ini jadi tangan sama sepatu gak usah Karena ini damagenya per piece ya teman-teman Jadi kalau tangan dan kaki itu gak teman-teman naikin Kalau orang nembak, damagenya bakalan sakit Cuman kan disini rata-rata orang nembak kalian itu di dada ya Di dada dan juga di kepala teman-teman Jadi ya Sepatu sama tangan gak guna-guna banget guys di game ini guys ya Dan juga ini kan di sepatu itu leg armor Leg armor juga udah disini juga udah ada teman-teman Dan naik juga ya tetep ya Leg armornya Mungkin tangan doang Cuman tangan juga Buset siapa yang nembakin tangan teman-teman Kebanyakan itu dada dan juga kepala ya Tembakan itu Jadi 4 pieces ini aja Sama 2 ini teman-teman Kalau kalian mau naikin Biar gak ini ya Gak kebuang resource-nya Polisnya Jadi setnya ini bisa naik terus teman-teman Gak harus ini ya Gak harus banyak ngumpulin ini ya jadinya Oke Next Yaitu Masalah mengenai kupon ya teman-teman Kupon itu susah banget Nyarinya disini Tuh Kupon ini ya teman-teman Nah di kupon ini tuh Kalian bisa pakai buat beli-beli ya Ini contoh kita begini aja yang cepat ya N10 10 Nah Ini Oke Nah jadi teman-teman jangan salah Kalau memang Mau beli Bahan-bahan kayak gini itu Dari kupon Disini harganya itu bisa naik Bisa turun Contoh ini ya teman-teman Ini tuh Harganya lagi turun tuh Kalian bisa beli ya Kalau pas harganya lagi turun Tapi kalau lagi naik Jangan dibeli Karena sayang banget Kuponnya kita juga Kesulitan nyarinya ya Untuk free to play itu Terus Disini juga Untuk farming kuponnya Lumayan susah Kupon itu Cuman bisa didapetin dari Achievement ya Yang paling banyaknya ya teman-teman Nih Dari achievement-achievement ini Yang kalian selesain Kalian bakalan dapet kupon-kupon-kupon Terus disini Achievement skornya Nanti ada dapet Adia yang kupon yang Lumayan banyak ya teman-teman Yang paling gampang Formingnya dari Sini Itu pun Susah ya Gak gampang-gampang banget teman-teman Nah Jadi Untuk Maka kuponnya Bijak-bijak ya Jadi bukan Bukan Kalian pas punya kupon Dibeli terus-terusan Bukan Jadi misalnya Kalian mau Mau enchant Atau mau polis gini guys Aduh Saya mau polis nih Kurangnya Kurang berapa Kalian beli Kalian pasin teman-teman Kalian pasin Jadi Gak Belinya itu Gak random ya Nah Jadi misalnya nih juga Mau naikin apa Misalnya teman-teman Oke mau naikin ini Ini udah naik ya Oke mau naikin ini Kurangnya berapa Misalnya kurang nih kurang 16 Kalian beli sisanya ya Cuman buat ngelengkapin Material kalian yang Kurang teman-teman Jadi bukan Semuanya dibeli ya Kecuali kalian Kalau mau ngisi Yang Banyak Ngisi kuponnya Kalian beli di Ini ya Ini bagus sih dibeli teman-teman Beli aja yang 1 bulan Ini 1 Jadi Berhadiah kupon itu Banyak teman-teman Hadiahnya ya Ini 1200 ini per hari Kalau yang per minggu itu 2400 Per harinya ya teman-teman Dapet kuponnya ya Ini worth sih Kalau dibeli Kalau memang kalian Ini Ada uang gak teman-teman Ya Oke itu dia Mengenai Kupon ya guys ya Oke nah lanjut Terus Kupon tadi itu juga Bisa dapet dari Exploration ya Ini kalau kalian naikin Levelnya itu Kalian bisa dapet Kupon 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 Gitu ya Kupon Disini ada levelnya Tuh Hadiannya kupon Kupon Tapi ya gak terlalu Banyak juga Kuponnya Teman-teman Nah oke Mengenai exploration ini Juga Dia ada dapet Kalian nanti ada dapet Suntikan teman-teman Oke Kayaknya sudah saya pake semua ya Suntikan Ini banyak juga sekarang mapnya Yang harus dieksplore Nah disini ada exploration shop Nah teman-teman Jadi yang Wajib kalian kejar itu Suntikannya dulu ya teman-teman Suntikannya dulu Harus dimentokin Kalau bisa sih sama Ini ya Max energy boost ini teman-teman Jadi dia bisa kayak Gak capek-capek gitu lah teman-teman Nah ini karena ini dua Nambah yang Start permanent Teman-teman Pokoknya yang nambah start Nambah start itu Untuk free player Kalau kalian gak keluar dana itu Wajib banget ya Diselesaikan teman-teman Nah ini Nambah start Dan ini mapnya Ada lagi Untuk central plane Central plane Kurang satu ya saya Terus di Caller Mines juga Ada nih Caller Mines ini Butuhnya banyak banget ya Teman-teman Coinnya ya Jadi Jangan dipake Untuk beli yang lain Apalagi beli outfit Begini teman-teman Ini terakhir-terakhir aja Kalau kalian mau beli outfit Outfit gini Jadi Wajib kalian selesaiin Suntikannya Sama ini Energy ini ya teman-teman Ini Max energy ini Ini penting banget juga Oke next teman-teman Yaitu Mengenai Tactical Gear ya Karena di game ini tuh Untuk Kalian bisa Ngelempar sesuatu Itu kita butuh Tactical Gear ya teman-teman Nah sedangkan Tactical Gear itu Craftingnya Itu butuh gold Teman-teman Nih Tactical Gear ini ya teman-teman Tuh Pokoknya untuk pake lempar granat Untuk pake heavy weapon Itu kalian butuhnya Tactical Gear ya Nah jadi buat teman-teman yang Free to play Kalau bisa Tactical Gear nya Nggak usah dipake teman-teman Jadi Kalau ngelarin daily Ininya Nggak usah dilempar Ini Apalagi granatnya ya teman-teman juga Nggak usah dipakein Ini yang begini-begini Tuh Itu ngebuang Tactical Gear kalian Teman-teman Jadi Tactical Gear itu Semakin sering kalian pake Dia nyedot gold kalian ya Sedangkan pemain Free to play itu Goldnya Irit banget ya Kudu irit banget teman-teman Tuh Bahannya itu Gold semua teman-teman Ya emang nggak kerasa Kalau Di Dipakenya Sekali dua kali Dan kalau terus-terusan Kerasa banget itu Cepet abis Jadi kalian ngebuang Gold ya Setiap kalian pake Kalian ngebuang gold Intinya kayak gitu teman-teman Sayang banget Bukan satu gold Bukan satu gold dua gold Lumayan banyak itu Kebuangnya Setiap kalian pake Tactical Gear ya Oke next Yaitu mengenai rumah Teman-teman Nah di game ini tuh Kalau maling Beda ya Sama kayak Lap after itu beda Jadi di game ini tuh Kalau maling Dia maling Ke rumah kalian Yang dia ambil itu Berangkasnya nih teman-teman Dia ngelarin misi Ngancurin berangkas Jadi Kalau kalian bangun rumah Wajib kalian sembunyiin ya Berangkas ini ya Sembunyiin dimana Jadi dia tuh Muter-muter Rumah kalian tuh Cuman nyari berangkasnya Jadi Berangkasnya Wajib disembunyiin Saya juga belum ini teman-teman Belum nge-build rumah Karena belum ada Waktu Buat Beginiannya Untuk resortnya Harusnya sudah cukup sih Nantilah guys Karena ini rumahnya Besar banget ya Tuh Sampai ujung Hana Kegedean sih rumah Ingat ya Berangkasnya Nanti kalau ada maling Biar gak Gak bisa selesai Misinya dia guys ya Oke next Yaitu Disini juga Saya Masih ketinggalan Mengenai Raven Untuk free player Ini Wajib dikejar Setinggi-tingginya Teman-teman Karena Sekali lagi Dia nambah status Permanen Disini teman-teman Tuh Semakin besar Pangkatnya Semakin besar Damagenya Yang dikasih Armor yang dikasih Max HP ya Max HP ini Ini lumayan Bagus ya teman-teman Ini kalau Max HP 39 Kalau di Equip aja Udah ungu Teman-teman statusnya Jadi Ini tuh Wajib dikejar Kita cek Untuk Naikin Ini tuh Kalian wajib Ngelarin Hold the line Sama strongholdnya Nah terus Nanti disini Untuk Naikin Untuk promosinya Kalian wajib Beli Sigil ya Nah sigil ini tuh Untuk bisa beli Kalian butuh Point Combat ya teman-teman Nah makanya Kalian itu Wajib PvP ya teman-teman Malimal Satu hari Aero ini ya Nggak harus menang Teman-teman Ah ikutin misinya aja Terus Kalau udah kelar Yaudah Nggak harus menang ya Jadi buat yang Mungkin benci PvP Kalian harus wajib sih Karena untuk naikin Ravennya itu tadi ya teman-teman Oke Nah sekian dulu aja Video dari saya kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman ya Kalau Bang Buluk ada salah kata Bang Buluk mohon maaf guys Bang Buluk undur diri dulu Bye-bye